Oke selamat malam kembali lagi di MS Studio channelnya para microstock dan juga desainer nah pada kesempatan ini sesuai dengan judulnya kita akan buat suatu desain yang simple sih untuk memudahkan para microstocker terutama microstocker mula seperti saya dan juga mungkin telah satu dari teman-teman juga ada ya jadi kita langsung aja buka deh pakai saya biasanya untuk nyepak itu pakai software Adobe Illustrator dan juga Photoshopnya tapi untuk kali ini saya hanya pakai Adobe Illustrator saja disini saya pakai Adobe Illustrator portable jadi ketika instalasinya saya enggak pakai apa namanya enggak pakai krek-krekannya gitu lah atau patcher kayak gitu ya kita tunggu dulu nah sambil nunggu nih gini jadi untuk mempermudah ya sebenarnya para microstocker pemula itu apa namanya kita buat desain yang simple tapi juga kualitasnya tidak kalah dengan desainer-desainer yang sudah lama berkecimpung di dunia perdesainan ataupun di microstocker nah sini langsung aja deh saya mau buat suatu apa namanya template jadi untuk mempermudah itu biasanya ya biasanya itu desain background pamplet kemudian wallpaper dan lain-lain gitu ya untuk mempermudah karena untuk le peningkatan kualitasnya itu lebih mudah disitu kalau menurutku ini secara pemikiran pribadi saja ya kalau di teman-teman mudahnya di logo Oke tapi kalau kalau di logo ya dari aku sendiri itu untuk mencari ide ide dari logo itu juga enggak enggak gampang gitu ya jadi harus lihat referensi nanti yang ditakutkan adalah itu desain kita desain logonya itu menciplak atau terlalu mirip dengan yang lainnya apalagi untuk desain lustrasi itu untuk ide saya itu belum muncul gitu untuk belum muncul untuk eh dengan cepat gitu ya begitu juga dengan logo terlustrasi nah disini saya akan mencontohkan untuk desain yang mudah tapi dengan kualitas juga yang lumayan lah gitu ya ya langsung saja disini saya buat sudah outputnya 500-500 kemudian disini saya langsung buat aja temanya adalah desain fleet background ya langsung aja nih saya buka pertama saya pakai ellipse tool ya di sini klik kanan ellipse tool kemudian saya buat dua lingkaran sini juga yang satu saya besarkan yang satu kecil Oke ini nah kemudian disini saya mau ganti warna nah disini saya ganti warna di gradient ya di gradient kemudian pilih ini saya mau pilih warna yang cerah di kita hijau muda sama hijau tua begitu juga dengan yang ini berarti ya ini eh pakai drop aja di klik ini kemudian taruh kemudian dari keduanya itu diseleksi semuanya kemudian klik objek ya kalau teman-teman terlalu cepat ini videoku nanti bisa diperlambat atau diulang aja ya kemudian klik blend kemudian di blend option klik lagi nah smooth color ini diganti specific distance nah ini pakai satu pixel aja kemudian di oke nah setelah itu teman-teman buat polanya pola semua seperti apa saya biasanya seperti ini untuk abstrak ya eh sesuai dengan keinginan dari teman-teman aja sih sebenarnya oke gini ya nanti di teman-teman sesuai selera aja nah disini langsung dibuat outline ya ini kan masih fill didalamnya dibuat outline seperti ini oke nah kalau sudah yang ini tadi itu di objek lagi kemudian di blend kemudian di make kalau tadi blend option sekarang di make eh kalau setelah ini jadi seperti ini bentuknya kemudian diseleksi bersama dengan outline nya dan garisnya kemudian di objek dan blend kemudian lagi nah sekarang di replace paint juga jadi nah eh ini saya sesuaikan dengan keinginan saya sendiri mau seperti apa cukup kalau menurutku nih nanti kalau teman-teman anda yang kurang seret bisa diganti lagi atau sesuai keinginan teman-teman aja ya oke cukup kemudian saya buat background nya klik kanan rectangle tool klik disini karena tadi artboardnya 500x500 ini juga dibuat 500x500 oke kita tengahkan ini dia di taruh di paling bawah nah kemudian setelah itu buat embel-embelnya ya embel-embelnya itu maksudku kayak eh yang buat ramai gitu ya yang buat ramai nah kemudian disini saya mau buat lagi nih saya mau buat apa namanya desain yang di belakangnya buat garis lagi kemudian sesuaikan keinginan dari teman-teman aja kalau ah tabisnya gini oke oke kemudian buat lain lagi saya ganti nih lainnya nih ini kan tadinya warna gradasi nih hijau kemudian saya ganti warna putih nah itu ya kecilkan lagi kemudian di efek efek distort and transform kemudian di transform nah disini di preview ya review barat bisa lihat gitu kemudian di sini copies ini terganti 30 nah copies ini fungsinya untuk menduplikat garisnya sebanyak berapa gitu nah kemudian ini di angle ini saya coba aja ganti-ganti kalau gini aja kemudian disini saya ganti lagi kemudian oke nah disini saya lebih besarkan lagi ditutup mungkin disini saya balik aja kamu klik dulu klik kanan transform refleksi kemudian di Oke nah ini dikontrol kemudian kurung kurawal buka satu kali nah ini untuk buy di belakangnya gitu ya nih saya ganti deh biar enakan juga kemudian disini saya ganti lagi untuk struknya disitu saya kecilkan paling kecil nah oke kemudian setelah itu buat teksnya eh atau abu sebelum-sebelum itu saya buat yang buat rame-rame kemudian di klik kanan transform protect 90 copy oke nah disini saya besarkan jadi satu lagi kemudian saya kecilkan kemudian di expand nah ini untuk kayak bintang sebelum kita lanjut membahasan pada tema video kali ini silahkan teman-teman subscribe dulu jangan lupa untuk like comment dan subscribe yang banyak pokoknya agar tidak ketinggalan video-video terupdate tentang microstock dan juga desainer nah disini sudah ada playlist yang sudah saya sediakan sesuai ini dengan tema microstock dan juga disini ada video-video yang bermanfaat terkait tips dan trik terkait dengan desain dan juga microstock terima kasih ini buat kayak bintang-bintang ini ya dibuat yang rame-rame kemudian setelah itu saya mau buat lagi lagi yang eh warna eh bentuknya itu kotak-kotak eh bintaran jadi klik kanan ellipse tool ini saya ini nah setelah itu tadi klik nih ya ald kemudian klik ini drag diseret pasca men dikontrol di G untuk putihkan 123 kemudian di blok kemudian dikontrol G untuk grup kemudian di ALT lagi drag kebawah nah kemudian dikontrol di untuk tiket ya yang banyak-banyak eh kelihatan cukup kemudian di sini saya ubah klik R kemudian di enter nah disini saya ganti 90 oke kemudian kecilkan lagi kemudian R kemudian R enter enter kemudian di 90 oke eh maaf lagi-lagi-lagi R enter 90 copy nah untuk nah oke udah udah selesai ya Nah setelah itu kalau di shutterstock kayak gini itu nggak diterima karena karena apa nih ada di sini masih belum di expand ini juga masih belum di expand gitu ya maka dari itu kita expand dulu ini klik kemudian di objek kemudian expand nah oke nah jadi kayak gitu yang ini juga klik nah ya Nah setelah itu kita buat biar gak keluar-keluar garis dari akutnya ya nah disesuaikan lagi klik disini 500 oke sama kemudian diluruskan di tengah setelah itu kontrol A klik kanan make clipping oke kemudian setelah itu dikasih tulisan nah biasanya nih saya kasih tulisannya background saya ganti saya ganti saya ganti biasanya saya pakai bebas ini lisensinya ini ya Open apa namanya lupa nah kemudian di ALT taruh bawah Alkitab kemudian saya kecilkan teksnya saya ganti jadi template dan oke nah lagi kemudian di ALT maaf di paragraf ini saya buat tengah dulu line-center oke kita tengahkan lagi eh kemudian di ALT tampil panah kanan untuk merenggangkan per kalimatnya per huruf gitu ya saya sesuaikan lagi ya Oke udah diseleksi ini sama ini klik kanan grid outline oke setelah itu untuk kontrol G untuk di grup dan tengahkan lagi oke setelah itu kasih pemanis lah ya kita kasih garis disini ini di objek expand ini di grup lagi nah seperti itu teman-teman ya ini bisa disiap dijual lagi udah rame kemudian abstract fluid gitu ya ini seperti ada fluid-fluidnya gitu kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya apa lu nggak tahu aku jadi gitu teman-teman terkait dengan buat memudahkan para microstocker entah yang pemula entah yang sudah profesional jadi seperti itu terhitung waktunya nggak terlalu lama nggak terlalu sebentar juga standar kemudian dari cara pembuatannya pun terhitung simple ya cuma pakai efek-efek saja tadi untuk membuat fluidnya blend objek blend kemudian ini efek transform kemudian ya sudah ada perpaduan warna saja gunakan tone yang sesuai itu ya nggak boleh terlalu jauh terlalu kontras hitam sama merah gitu ya dan lain-lain gitu Oke semoga itu bermanfaat terkait dengan tema kita malam hari ini yaitu terkait dengan buat background untuk memudahkan para microstocker memperbanyak stoknya dan juga memperbaiki kualitasnya jangan lupa riset keyword dan juga riset desain agar desain kita tidak terkesan menciplak terima kasih sudah cukup sekian see you next time